selamat menikmati yaitu Jumat 11 Oktober 2004 terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati dan piring kita kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin piringan Tuhan yang menjadi renungan pada Jumat 11 Oktober 2004 hari ini diambil dari kitabnya saya pasal 25 ayat 4 saya akan baca buat kita semua sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya perlindungan terhadap angin ribut naungan terhadap panas terik sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin saudara-saudara rancangan Tuhan itu indah rancangan Tuhan itu sangat indah pola pikir Nabi Yesaya berbeda dengan pola pikir orang pada umumnya Yesaya mengajak kita bersyukur atas kemalangan yang disebabkan karena hukuman Allah karena melalui penghukuman semua orang akan sadar dan kemudian bertobat dibalik kehidupan yang pahit ada pemulihan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara-saudara tetaplah mari kita menaikkan ucapan syukur dan bertobat meski keadaan kurang baik karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi umatnya saudara-saudara semua oleh karena itu saat kita sepertinya sedang dihukum Tuhan karena kesalahan kita tetap naikkan ucapan syukur dan bertobat karena semuanya itu merupakan tanda Allah mengasihi kita mari kita mengatakan dalam doa kita saudara pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga Tuhan saya percaya rancangan Tuhan baik untuk saya walaupun saat ini keadaan saya tidak baik saya tetap mengucap syukur dan nama Tuhan akan saya permuliakan buatlah ucapkanlah dalam doa kita demikian Bapak dan Ibu saudara-saudara supaya kita mendapat apa yang dirancangkan Tuhan kita menerima apa yang dirancangkan Tuhan yang lebih baik dari yang kita pikirkan dari yang kita rencanakan rancangan Tuhan itu indah amin terima kasih terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus kau memberikan dan kau merancang hidup kami indah ya Tuhan tapi kami terkadang lupa kami berpikir dan kami bersandar pada pikiran kami dan kekuatan kami Tuhan ternyata kami salah selama ini tapi sekarang ya Tuhan kami telah mendengarkan firmanmu ternyata harus rancanganmu yang jadi Bapak berilah rancanganmu yang baik kepada kami Tuhan supaya kami tetap berpengang teguh pada iman kami dan kekuatan kami Tuhan yang darimu melalui roh kudusmu kiranya roh kudusmu menyertai kami Bapak dalam setiap perjalanan hidup kami dalam rancanganmu Tuhan ampunin dan kekuatan kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami kami berdoa mengucap syukur padamu amin anugerah Tuhan Yesus Kristus kasih setialah Bapak dan Tuhan Kudus memberkati kamu sekalian amin saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus kiranya kita menerima lah rancangan Tuhan walaupun rancangan yang sudah kita rancang tidak jadi biarlah rancangan Tuhan terjadi pada kita hari ini Yesus dan selamat amanya Salam terima kasih 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 terima kasih